Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya Kamal Alisa untuk saham-saham dari sektor komoditas Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, ke enam MBMA, ke tujuh BRPT, ke delapan Brand, ke sembilan Antam, ke sepuluh Inco, ke sebelas Tin, ke dua belas Akra, ke tiga belas Esa, dan terakhir NCKR Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan info yang sangat menarik lagi tentunya dari XM Indonesia Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada XM Indonesia yang telah mensponsori video ini Jadi apa sih promo event yang akan diadakan oleh XM Indonesia di bulan Oktober ini Mulai tanggal 19 Oktober sampai 30 November 2023 itu ada promo Grand Trading Dengan total hadiah 700 juta Bagaimana caranya untuk mendapatkannya Hadiah-hadiah tersebut Teman-teman tinggal trading seperti biasa di XM Indonesia Dengan minimal 3 lot Dapat 1 kupon Setelah itu teman-teman tinggal tambah 1 tiket kupon Dengan trading 1 lot Dan minimal saldo yang ada di akun XM Indonesia teman-teman Itu 300 USD Berarti dengan total hadiah 700 juta Teman-teman cuma dengan modal trading seperti biasa 4,5 juta Modalnya dan dapatkan kupon tiket hadiah-hadiah tadi Apa saja hadiahnya? Yang pertama itu mobil HRP ECPT untuk 1 orang pemenang Hadiah kedua laptop gaming Asus ROG Sepirilus Hadiah ketiga dan keempat untuk 2 orang pemenang itu ada iPhone 14 Pro Max Hadiah kelima dan ke sembilan untuk 5 orang pemenang dapat motor Honda Pario CBS ISS 125cc Hadiah ke-10 dan ke-11 itu untuk 2 orang pemenang Samsung Galaxy Jetport 4 Dan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan uang jutaan rupiah untuk hadiah ke-12 dan ke-16 Total uang nilai 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang Hadiah terakhir itu 17 sampai 25 Uang tunai senilai 1,5 juta rupiah untuk 9 orang pemenang Jadi itu tadi hadiah-hadiah yang Bapak Ibu bisa dapatkan Dengan modal tadi deposit minimal 300 USD Jadi teman-teman yang langsung mau gabung langsung klik link yang ada di deskripsi Atau yang sudah punya akun tinggal tambah saldonya untuk mendapatkan kupon tiket undian Hadiah-hadiah tersebut Yuk langsung saja trading bersama XM Indonesia Kita menangkan hadiahnya dan kupon tiketnya itu tidak terbatas untuk mendapatkan kuponnya Jadi sebanyak-banyak saja trading Pertama 3 lot baru dapat 1 tiket Setelah itu 1 lot baru ada tambahan 1 tiket Dan dapatkan sebanyak-banyaknya Langsung klik link yang ada di deskripsi Join bersama XM Indonesia Sampai ketemu di video selanjutnya Akan adakan event-event selanjutnya dari XM Indonesia Terima kasih Langsung saja ke selanjutnya Ada Medco yang ditutup di harga Rp1.600 menguat 5,26% Kalau dilihat dari transaksi asing net sel Kalau diambang ke responnya Medco itu masih ada akumulasi walaupun tipis Langsung saja ke tekniknya Medco bagus ya Masih lanjut ke atas Dengan kondisi seperti ini Ya sangat mungkin Medco minggu depan ke arah Rp1.680-1.700 Dan kalau dilihat dari harga komoditas oil itu Kalau secara Elliot Web ya Sudah mantul dari resisten kuatnya semenjak 2022an Dan swing low dan naik Ya ini dalam pembentukan Web 5 Web 5-nya bisa ke Rp100 Jadi kemungkinan besar Medco masih lanjut naik ya Kalau melihat Medco juga oke Ini pergerakannya Dia sudah membentuk swing low-nya di Rp1.400 Yang merupakan resisten kuat semenjak 2018 Jadi ya minimal dia itu sampai harusnya Rp1.700 Di grup Borna Trader itu beli Medco bahkan dari harga Rp1.000 lagi di Agustus 8 Agustus dibeli ini Di Rp1.080-1.050 beli Sekarang sudah floating profit yang hot 52% Ya dalam 2 bulan Tapi kemudian di 16 Agustus Ini saya beli Medco lagi di Rp1.530-1.490 Ini nekat beli di resisten Yang bilangnya kenapa beli di resisten Kan rawat Ya karena ada indikator yang saya gunakan Dan cukup kuat sinyalnya untuk dia lanjut naik Ya saya beli lagi disini Karena waktu itu saya memang kehilangan barang Pas dia jebol ini Ini saya profit taking Profitnya ya beli di Rp1.050 Pas jebol ini saya jual ya 26% Nyesel gak sih? Harusnya kan profitnya 52% 59% Bahkan setengahnya hilang Ya seperti itu memang Kalau berharap profit besar lebih tinggi Karena target saya waktu itu Rp1.800 Tapi ya karena dia jebol Rp1.400 Ya masa saya tahan dulu Kalau dia terus turun malah balik BP kan sayang Ya udahlah setengahnya saya TP aja Karena ya menurut saya selama di atas Rp1.400 itu oke Jadi saya akan stop loss atau take profit Atau stop loss profit Kalau dia jebol Rp1.400 Ya saya stop loss profit di Rp1.300 Rp1.400 Itu ya Pas candle open get down nya ini Nah ini langsung jual aja Saya gak lagi mikir Ya karena belum tau kan Bisa turun lebih dalam Seperti itu Untuk Medco dan Ya untungnya Medco ya Gak ganggu psikologis Waktu disini nih Pas dia breakout Koreksi-koreksi biasa Nah seperti ini aman Pas dia koreksi-koreksi seperti ini juga aman Ya waktu di Rp1.600-Rp1.500 ini aman Karena saya sudah gambar Support yang harus dijaga Medco itu adalah Rp1.400 Ternyata False break Dia kemudian naik Ya Seperti itu Tapi kemudian saya beli lagi di atas Padahal harusnya belinya di Rp1.400 ya Tapi karena baru lihat Medco Pas di tanggal 16 nih Ya kayaknya bagus nih kan Pergerakannya ya Beli di saat itu Karena sudah hitung-hitung juga Jadi seperti itu ya Untuk Medco ya Semoga aja bisa ditarik naik Seminggu ke depan Targetnya Rp1.700 Langsung saja ke sub selanjutnya Ada Elsa yang ditutup dengan Rp4.400 Penguat Rp1.47 Kalau dilihat ada transaksi asik That buy Kalau dilihat pokor sebarnya Elsa di akumulasi walaupun tipis Langsung saja ke technicalnya Untuk Elsa masih bagus Di atas Rp4.400 Hot aja Pokoknya kalau dia sampai membentuk swing low Jauh bawa Rp4.400 nih Bapak Ibu tinggalin aja udah dulu Ya Kalau beli harga sekarang Jadi Aman lah Harusnya ya Elsa Elsa juga bantu Dan support kuat Rp4.400 Jadi seperti itu ya Untuk Elsa Selama di atas Rp4.400 sih Aman-aman aja Targetnya kemana Kalau jalan Kalau ISG bisa melanjutkan Kenaikan L1 Rp4.40 Dan itu Potensi besar sih Ditembusnya Segera ya Tapi ini disclaimer Seperti untuk Elsa Langsung saja ke saluran selanjutnya Ada pegas yang ditutup DG1360 Ntar koreksi 0,36% Kalau dilihat Datansi asing net sale Kalau dia bakal semuanya Pegas Ada sedikit distribusi Langsung saja ke technicalnya Pegas ke area support lagi Ya Nggak mampu dia nembus atas Ya akan uji Kalau double top Mungkin nggak sih Semoga jangan lah ya Saya soalnya punya pegas juga Kondisi seperti ini Saya beli di 1380 Degak-degak resisten Perkiraan saya ya juga Ada peluang naik Melihat ISG yang ada potensi Rebound kan di minggu ini Ternyata ISG juga nggak kuat Ya Susah juga ya Saham-saham tuh pasti Juga turun Psikologis pasar memang seperti itu Walaupun yang membuat ISG itu turun saham yang lain Biasanya Big cap Biasanya saham yang big cap yang lain Tiba-tiba ngekor aja juga turun Makanya ISG bisa turun dalam Tapi ada pemicunya biasanya Satu-dua saham besar Mulai ambrol Nah ngekor tuh yang lain Biasanya ya Psikologis pasar seperti itu Jadi ini double top Kalau 1300 jebol sih Mungkin saya jual 1350 nih ya Seperti itu aja Untuk pegas Kalau mau bagus ya harus reboot Kalau dilihat dari time prime weekly nya Candle nya bearish angle pink Volumenya juga cukup lumayan Ya Tapi kalau dilihat ini kan lagi konsol Range nya itu 1350 sampai 1400 Semoga bertahan Pegas Seperti itu Tutup pegas Langsung saja kan Sampai selanjutnya Ada PGO yang ditutup Degas 1350 Tarkoreksi 2,17% Kalau dilihat Datasasi asing Net buy Demokas semangatnya PGO diakumulasi Nah susah ya Untuk PGO Di atas 1280 Masih aman lah Kalau Apakah ini Dia akan membentuk Swing low nya aja Terus kemudian rebound lagi Karena melihat Koreksinya Peluk kecil Mungkin-mungkin aja Dengan kondisi seperti ini Lihat juga Itu bagaimana Time prime weekly nya Time prime weekly nya Doji Oke tuh harusnya Tapi lebih konfirmasi Memang Tunggu Tembus 1400 Sampai 1425 Tembus itu Baru sinyal Ada peluang Melanjutkan penguatan Ini area atas Nah Ya 1450 lah Itu ya Itu net claim tuh Dulunya resisten Ini Tembus Retest Jadi support Support jempol Jadi resisten kuat Nah sekarang itu tembus Sinyal bagus lah Seperti itu Tapi kalau bapak ibu Mau beli harga sekarang Ya Menurut saya Gagal bertahan Di atas 1280 Jual aja Ini tutup aja Nggak perlu Pakai ya 1200 Gangguan psikologis Bapak ibu aja Nanti bapak ibu toleransi Sampai 1200 Kalau yang mau Disiplin stop loss Yang pakai Trading plan Nanti toleransi Eh jebol Toleransi lagi Karena Nggak tega Cut lossnya Nilainya besar Seperti itu Kalau seperti ini Ya mestinya Seminggu ke depan Kalau di jebol 1300 tuh gagal Itu aja Bahkan bisa Ngeswing sampai 1000 Dia ke bawah Untuk PGO Itu menurut saya Langsung saja Kan selanjutnya Ada MDKA Yang ditutup Dagi 2490 Perkuat 0,4% Kalau dilihat Dari transaksi Asing Netsail Kalau dilihat Dari broker Samarinya Ada akumulasi Langsung saja Ketarikannya MDKA Itu lagi Konsolidasi Ya Ideal best price Buy Itu di 2450 Ke bawah Sampai 2390 Keliatannya Konsolidasi Ini tutup aja 2500 Nggak perlu Nah Pakai 2400 Sampai 2700 Ini area Konsolidasinya Semoga bertahan Karena juga MDKA ini Sudah turun Tajam Dari semenjak Januari Sudah 20% Lebih dia turun Lebih bahkan Wah Ini sih setengahnya Udahlah Dikit lagi lah Paling Ya Apalagi Nggak ada cerita Apa-apa kan Sentimen juga Nggak terlalu besar Ya Menurut saya Ini Murni Distribusi Ya Semoga aja Sudah Selesai Distribusinya Dan 3 minggu Kedepan Atau Sebulan Kedepan Sudah Mulai Konsol Dan Mulai Kembali Bangkit Menurut saya 2400 Tinggalin dulu Kalau mau Yang pakai Stop loss Kalau nggak mau Pakai stop loss Tinggal F-Rustdown Dimana Cara F-Rustdown Bapak Ibu Bisa tonton Video Komunitas Borneo Trader Di Youtube Pilih Gabung Pilih Pro Trader Nah Disitu Bapak Ibu Lihat tuh Di video saya tuh Harga sahamnya nih Di lagi Posisi dimana Jadi Bapak Ibu Tinggal Incer Kira-kira Di harga berapa Bisa F-Rustdown Itu ada di video Lengkapnya di Youtube Tinggal Tonton Gimana caranya F-Rustdown Karena menurut saya Ini sudah cukup Murah Karena turunnya 50% Dari Januari 2023 Seperti itu Sabar aja Tunggu Kalau Bapak Ibu Nyangkut Di 2600 Menurut saya Harga ideal aja Seperti itu Langsung saja Kesamatan Selanjutnya Ada MBMA Yang ditutup Di harga 725 Mengguat 0,69% Kalau dilihat Datensasi asik Dead sell Kalau dirimukkan Semaranya MBMA Hampir sama Antara akumulasi Dan distribusi Langsung saja Keteknikannya Untuk MBMA Harus bertahat Ya Sudah di 2 atas 320 ya Sempat jebol Kemudian Rebound Jadi harus sama Jadi Dengan kondisi Seperti ini Ya Kalau Bapak Ibu Spekulasi Baik sih Oke Oke aja Kalau menurut saya Jika dia lagi Mempertahankan Supportnya Semoga bertahan Pokoknya 7 685 itu Support yang harus Dijaga Itu support kuat Gak boleh lagi Membentuk lower low Tapi dengan kondisi Seperti ini Sepertinya MBMA Itu aman Seperti itu Untuk MBMA Langsung saja Kesamatan Ada BRPT Yang ditutup DG1020 Terkoreksi 1,44% Kalau dilihat Data-data Asing Net Bay Kalau dibuka Semarinya BRPT Diakumulasi Langsung saja Keteknikannya BRPT Ya Kalau melihat Kondisi seperti ini Harusnya 1000 Dipertahankan Tapi Kalau misalnya Turun Menurut saya Sedikit lagi 940 Itu Harusnya Dijaga Ya Jadi kesempatan Siapa tahu Hari Senin BRPT Koreksi ke bawah Sedikit lagi Kesempatan Bapak Ibu Beli di bawah Karena Jumat Malam Bursa Eropa Dan Amerika Terkoreksi Cukup dalam 1% lebih Jadi Kemungkinan Asia Di Senin Itu ada Koreksi juga Tapi ISK kita Mungkin Koreksi tipis Terus kemudian Ribbon lagi Kita lihat saja Jadi BRPT Menurut saya Tunggu di bawah Dikit saja Memang 1000 itu Level Psikologis Harga Angka Genap Biasanya Ada Ada Pantulan Tapi Bisa Jembol Dulu Jembol Sedikit Baru Mungkin Ribbon Tapi Ini Disclaimer Ini baru Analisa Dan Jangan Ditalah Mentah Silahkan Dianalisa Kembali Itu Untuk BRPT Langsung Langsung Saja Ketan Selanjutnya Ada Brand Yang Ditutup Di Harga 4.030 Terkoreksi 0.49% Kalau Dilihat Datas Asing Net Sell Kalau Dibokas Marinya Brand Didistribusi Langsung Saja Ketan Jadi Pola Polanya Mungkin Sama Jadi Cuan Itu Maret IPO Terus Dia Naik 7x Koreksi Tunggu Ada Swing Law Seperti Ini Menarik Brand Belum Ada Koreksinya Ini Masih Terus Naik Jadi Menurut Saya Untuk Brand Belum Menarik Kalau Belum Ada Swing Yang Cukup Dalam Kalau Melihat Kondisi Seperti Ini Bisa Dijadikan Support Itu 3500 Dia Sempat Rites Kan Beberapa Kali Di 18 Oktober Kemungkinan Kalau Dia Gagal Nanti Koreksi Dulu Area Menarik Untuk Bapak Ibu Beli 3400 3500 Gagal Out Sudah Gitu Aja Kalau Memang Mempertahankan Support Memang Arah Naik Biasanya Dijaga Kalau Sam Japa Prayogo Jarang Banget False Brick Jebol Terus Naik Lebih Menjaga Mereka Tapi Itu Nggak Selalu Jangan Ditelan Mentah Sesuaikan Nanti Jangan Nanti Mikir Oh Kan Grupnya Prayogo Biasanya Jarang Jebol Support Terus False Brick Naik Lagi Saya hot Aja Tiba-tiba Besok Turun Lagi Turun Lagi Jangan Seperti Itu Juga Kalau Memang Jebol Support Ya Kalau Sesuai Trading Plan Harus Top Top Seperti Target Makernya Ya Mungkin Ada Target Harga Yang Harus Mereka Sentuh Atau Capai Nantinya Bisa Jadi Di 5.000 6.000 Atau 8.000 Kan Kita Nggak Tahu Itulah Gunanya Teknikal Melihat Harga Kira-kira Potensinya Kemana Kira-kira Dimana Yang Harus Bisa Stop Loss Kalau Gagal Seperti Itu Kalau Secara Valuasi Brand Mahal Tapi Kalau Masih Digoreng Ya Digoreng Aja Tapi Nanti Pasti Ada Balasannya Dia Kembali Ke Harga Wajarnya Atal Turun Ya Cuman Kalau Masih Digoreng Naik Ya Ikut Juga Itulah Gunanya Teknikal Melihat Harga Cat Gimana Caranya Tahu Bisa Sahamnya Naik Terus Kalau Nggak Lihat Cat Kira-kira Bisa Beli Dimana Seperti Itu Untuk Brand Langsung Saja Kesam Selanjutnya Ada Antam Yang Ditutup Di Harga 1825 Menguat 0,55 Persen Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kalau Dilihat Kursus Waryah Antam Ada Akumulasi Walaupun Tipis Selanjutnya Antam Mulai Consul Mulai Bagus Semoga Bertahan Kalau Benar Ini Dia Swing Low Minggu Ini Ada Target Harga Ke 2.000 M200 Ini Dia Terus Membentuk Higher Low Higher High Ini Mulai Sinyal Uptrend Semoga Bertahan Pokoknya Level Psikologisnya Sekarang Kalau Bapak Ibu Beli Jangan Turun Lagi Di 1.800 Kalau Untuk Trend Yang Pendek Tapi Kalau Untuk Trend Mungkin 3 bulan Kedepan Mungkin Dia Konsolidasi Dulu Naik Turun Di Area Ini 1.700 Dan 1.850 Bisa Seperti Itu Pergerakannya Tapi Kalau Mau Aman Mau Cepet Naik Ya Langsung Ribbon Jangan Turun Lagi Untuk Anthem Seperti Itu Langsung Saja Kesan Sajutnya Ada Inco Yang Ditutup DG 5.750 Tar Koreksi 0.43% Kalau Dilihat Datas Asing Net Buy Kalau Dibuang Sepertinya Inco Ada Akumulasi Walaupun Tipis Nah Susah Ketelikanya Inco Di area Resisten Jadi Kalau Menurut Saya Wait NC Dulu Bisa Gak Sih Kayak Metco Metco Kan Di area Resisten Tiba Tiba Tembus Lihat Minggu Depan Kalau Dia Bisa Tembus 5.800 Dengan Volume Besar Ya Mungkin Bapak Ibu Bisa Beli Buy On Bring Out Dengan Target 6.000 Terdekat Dan Resisten Kuat Dulunya Itu Jadi Sumput Kuat 6.225 Itu Ya Harga Sekarang Memang Harga Resisten Konsolidasi Ideal Best Price Buy Di 5.400 Waktu Itu Saya Juga Ada Beli Inco Pas Di area Agustus Ini Dan Cut Loss Ya Ya Udah Memang Seperti Itu Gak Bisa Dihindar Karena Perkiraan Saya Juga Kuat Akhirnya Jembol Juga Melurut Ya 5.800 Seperti Itu Untuk Inco Langsung Sajakan Selanjutnya Ada Teens Ditutup DG720 Tarkoreksi 4% Kalau Dilihat Datas Asik Dead Sell Kalau Dibok Semarinya Teens Didistribusi Langsung Sajakan Terikanya Teens Jembol Saya Beli Juga Saya Beberapa Kali Memang Babak Blur Juga Dihantam Sajakan Komoditas Rata-rata Jembol Support Saya Beli Teens D800 Cut Loss 5% Ya Karena Target Saya Itu 5% Sudah Ya Jadi Nggak Peduli Bahwa Sahab Setelah Itu Naik Ya Kalau Saya Kena Stop Loss Tapi Tetap Dapat Gantinya Di Sambal Lain Seperti Itu Jadi Untuk Teens Kalau Saya Lebih Ke White Ats Dulu Tapi Bisa Jadi Ada Rebound Juga Kalau Lihat Story Ya Situ Sekitar 680 700 Itu Area Menarik Untuk Entry Kalau Nanti Memang Recovery November Ya Coba Uptrend Ya Itu Saatnya Momentum Tapi Kalau Bapak Ibu Mulai Cicil Harga Sekarang Juga Ya Boleh Siapa Tau Nggak 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 Bawah Support Udah Di Tengah Tengah Naik Lagi Reversal Seperti Itu Untuk Teens Langsung Saja Ke Samp Selanjutnya Ada Akra Yang Ditutup Bia 1455 Menguat 1,04% Kalau Dilihat Dari Terserah Asing Net Sell Kalau Demok Resmarnya Akra Hampir Sama Antara Akumulasi Dan Distribusi Langsung Saja Ke Teknik Untuk Akra Kondisi Seperti Ini Harusnya Bertahan Ya Masih Berkuat Semoga Jangan Turun Lagi Walaupun Bapak Ibu Perhatikan Dia itu Bertahan Dengan Volume Yang Nggak Kuat Coba Naik Kena Guyur Coba Turun Ditahan Ada yang Narik Jadi Kendalnya Itu Kebanyakan Ekor Atas Ekor Bawah Tapi Hati-hati Kalau Tiba-tiba Ada Kendal Merah Seperti Ini Jebol M200 Itu Rawan Bisa Patah Bisa Lanjut Turun Bahkan 1460 Ya Jadi Bagi Bapak Ibu Yang Beli Mungkin Di area 1450 Ya Nggak Jauh Stop Loss Paling 4% Dari harganya Sekarang Nekat Aja Tapi Disclaimer Dengan Reward Sama Minimalnya Acra Ini Momentumnya Nanti Kalau 1-2 Minggu Kedepan Atau Nanti Kalau Yes Bullish Uptrend 1550 Tembus Sinyal Uptrend Lanjut Kuat Ini Bisa Jadi Nanti Ke 1-800an Ya Eh Bahkan 1-670 Lumayan Kan 10% Dia Dari 1-500 Itu Tapi Kalau dari Harga Sekarang Lebih Besar 13% Lebih Untuk Acra Seperti Itu Pokoknya Menarik Acra Di Atas M200 Jembol M200 Tinggalin Menurut Saya Untuk Acra Lanjut Saja Selanjutnya Ada ESA Yang Ditutup Di G695 Sama Harga Penutupan Hari Sebelumnya Kalau Dilihat Transasi Asik Net Sell Kalau Dilihat Esa Didistribusi Lanjut Saja Teknik Esa Cukup Bagus Selama Dia Bertahan Di Atas Bisa Jadi Swing Loh Tapi Lebih Bagus Dia Ngeswing Bawah Dulu Sekali Ngeswing Bawah Baru Naik Itu Lebih Bagus Bisa Profitnya Lebih Lebar Maksudnya Tapi Kalau Beli harga Sekarang Itu Itu Haris Reward Seperti Apa Cukup Dalam Cut Loss 9% Dengan Reward 15% Hampir Sembanding Tapi Siapa Tahu Senin Kan Siapa Tahu Senin Koreksi Dulu Karena Panik Koreksinya Hari Jumat Minggu Ini Nah Kalau Dia Panik Selling Kesempatan Dapat Harga Bawah Risknya Jadi Lebih Kecil Seperti Itu Menarik Untuk Esa Tapi Kalau Dapat Di Harga 670 Kebawah Sampai 650 Gagal Bertantai 645 Tinggalin Aja Seperti Untuk Esa Langsung Saja Kesam Terakhir Ada NCKL Yang Ditutup Di Harga 995 Menguat 1,53% Kalau Diakumulasi Langsung Saja Keteknikannya NCKL Lagi Konsol Konsol Seperti Ini Antara Benar Naik Atau Kena Buang Itu Aja Ya Kalau Menurut Saya Harga Sekarang Bapak Ibu Paling Cut Loss 3% Aja 4% Maksimal Cut Loss Saja Kalau Dia Gagal Bertantai Langsung Saja Keteknikannya Untuk NCKL Kondisi Seperti Ini Menur Saya Karena Dulunya Itu Resisten Kuat Sekarang Dijebol Satu Hari Terus Kemudian Bertahan Bisa Naik Cepet Atau Turun Dalam Pokoknya Minggu Depan Konfirmasinya Kalau Konsolidasi Lagi NCKL Kemungkinan Minggu Depan Konfirmasinya Naik Cepet Atau Bawa Turun Menurut Saya Seperti Itu Jadi Bagaimana Sekarang Tenggi Bapak Ibu Trending Untuk NCKL Seperti NCKL Cukup Sampai Di Sini Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Apabila Channel Borneo Trader Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bamer Tim Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Saham Bisa Klik Tomoh Subcribe Dan Nyalakan Lagi Notifikasi Ada Kritik Saran Atau Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Topolio Kalau Tertarik DM Instagram Morneotrader Sampai Ketemu Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Terus Cuan